Konflik gajah dengan manusia kembali terjadi di Kabupaten Tanggamus pada Selasa 26 Oktober 2021. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pada tahun 2020, konflik manusia dengan gajah terjadi di kawasan Hutan Marga, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Kali ini kawanan gajah yang berjumlah 14 ekor merusak kebun, sawah, dan rumah warga di Talang Pulut, Talang Arifin, Talang Sebaris, Dusun Ilahan, dan Pekon Sinarbangun, Kecamatan Bandar Negeri Semoung, Kabupaten Tanggamus. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Ismanto mengatakan kawanan hewan liar tersebut merupakan gajah kelompok bunga. Kawanan gajah liar itu menerobos ke kebun dan sawah warga serta memakan padi siap panen. Kemudian merobohkan pohon kopi, kakao, pisang, kelapa, pepaya, dan tanaman horticultura lainnya. Bahkan menghancurkan gubuk-gubuk warga dan mengambil perbekalan pangan milik warga. Kaum perempuan dan anak-anak yang ketakutan langsung diungsikan ke perkampungan terdekat. Warga yang kewalahan dan frustasi karena berusaha menyelamatkan tanaman di kebun dan sawahnya sebagai sumber ekonomi keluarga akhirnya mengusir dengan cara membakar mercon. Kepala Dusun Ilahan Imroni mengatakan, akibat serangan gajah itu, sekitar 40 keluarga dilanda ketakutan dan frustasi menghadapi teror kawanan hewan liar tersebut. Menurutnya, saat ini warga butuh bantuan terutama kebutuhan pokok bahan untuk memperbaiki gubuk yang rusak dan menanam ulang tanaman yang rusak. Dari Tanggamus, Sayuti, Kupas TV, melaporkan.